Di video kali ini saya akan membagikan resep kue tradisional yang bahannya irit, rasanya enak, mudah sekali untuk dibuat. Silakan simak video pembuatannya hingga selesai. Langkah awal didihkan secukupnya air lalu masukkan 40 gram sagu mutiara. Sagu mutiara direbus hingga matang, jika ingin cepat bisa memakai metode 537. Sambil diaduk agar matang merata. Sagu mutiara sudah cukup matang, matikan kompor lalu tiriskan. Kemudian sagu mutiara dibagi dua dengan ukuran sama banyak, yang satu diberi pewarna makanan merah. Lalu aduk hingga tercampur rata. Adonan yang kedua diberi secukupnya pewarna makanan hijau. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Langkah berikutnya siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut halus. Masukkan 100 gram gula pasir. Satu sendok teh garam. Empat puluh gram susu kental manis setara satu saset. Satu bungkus santan instan ukuran 65 mili. Satu sendok makan margarin. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Terlihat adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya bagi dua adonan singkong dengan ukuran yang sama. Masukkan sagu mutiara merah ke dalam adonan pertama. Kemudian aduk merata. Masukkan sagu mutiara hijau ke dalam adonan kedua. Kemudian aduk merata. Ambil satu lembar daun pisang. Bentuk seperti kerucut. Masukkan satu sendok makan adonan pertama. Kemudian masukkan satu sendok makan adonan kedua. Untuk cara melipatnya bisa dilihat seperti pada video. Kemudian diberi semat lidi atau tusuk gigi. Supaya rapi gunting sisa daun. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Kasih selama pertama. Semua adonannya sudah selesai dibungkus daun pisang Masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah panas Kukus dengan api sedang selama 30 menit hingga matang Setelah 30 menit kuenya sudah matang Kue lemet singkong sagu mutiara sudah jadi, siap untuk dinikmati Terlihat ya perpaduan warna kuenya sangat cantik sekali Rasanya manis, gurih, teksturnya kenyal Rasa singkongnya tidak terlalu dominan Super recommended, wajib dicoba